Halo guys, jumpa lagi dan bertemu lagi bersama gue Tonohartono Nah sebelumnya banyak banget yang DM ke Instagram dan juga komentar di Youtube Bahwa temen-temen gak bisa atau belum tau caranya Gimana sih caranya untuk download sound effect atau musik yang non-copy rate Nah sebelumnya gampang dan mudah simpel banget temen-temen Kalian tinggal pergi aja ke Google Chrome atau Mozilla Firefox atau YouTube browser Itu terserah kalian ingin memakai internetnya mana Nah disini sebagai contoh disini gue pilih yang Mozilla Firefox temen-temen Nah sebelumnya kalian pergi ke Youtube kalian Nah sebelumnya nih kalian tinggal klik yang tanah titik yang ada di atas pojok kanan ini Nah lalu disini kalian tinggal minta situs desktop yang ini Nah jadi soal ini mudah simpel banget temen-temen Masih banyak banget yang nanya ke gue Gimana sih caranya untuk download musik no-copy rate di Youtube Nah jadi bagi kalian yang mungkin belum tau apa sih musik yang no-copy rate gitu Nah jadi disini musik no-copy rate adalah musik yang bener-bener aman Untuk kalian pakai saat di edit atau saat mengedit video Nah jadi musik no-copy rate ini bisa kalian upload ulang di video kalian di Youtube temen-temen Nah jadi soal langsung aja disini kalian tinggal klik yang cari alamat ini Nah disini kita masukkan youtube.com Nah seperti ini langsung aja disini kita pergi ke youtube.com Nah sebelumnya disini kalian tinggal ubah aja ke menu desktop yang tadi ya temen-temen Agar lebih mudah saat menu loadnya Nah jadi mohon maaf banget bagi kalian yang mungkin nge-DM atau komentar yang Mungkin tidak dibalas satu-satu karena itu gak bakalan mungkin ya temen-temen Nah soal langsung aja disini kalian tinggal pergi ke menu profil kalian Nah caranya gimana caranya kalian tinggal klik aja atau zoom yang ini Nah yang avatar yang Youtube channel kalian Nah lalu disini kalian tinggal pergi ke youtube studio yang ini Nah disini kita klik aja Nah setelah itu langkah selanjutnya kalian akan dibawakan ke menu tampilan studio youtube beta temen-temen Nah disini kita akan ubah youtube studio betanya menjadi ke youtube studio klasik Nah caranya gimana caranya kalian tinggal klik aja yang ada di samping menu yang seperti orang yang ada di Seperti pintu ini temen-temen Nah disini kalian tinggal pilih aja Pilih salah satu aja temen-temen Nah misalkan aja sebagai contoh gue pilih yang ini Setelah itu kita kirim seperti ini Nah jadi disini kita akan tunggu prosesnya Hingga menjadi berubah menjadi menu studio beta klasik temen-temen Nah setelah ini akan menjadi tampilan seperti ini Nah langsung aja disini kalian tinggal gulir aja yang ada di samping seperti ini Nah disini kita klik yang menu buat seperti ini temen-temen Nah yang ada di samping ini kita klik aja yang buat seperti ini Nah disini kita akan mendownload musik yang no copyright atau sound effect temen-temen Nah disini banyak banget pilihannya Nah seperti ini Ini banyak banget seperti di genre Suasana hati, alat musik, durasi dan juga distribusi Nah disini kalian tinggal bebas memilih sesuai dengan selera kalian Yang dipakai untuk video youtube kalian temen-temen Nah oke langsung aja disini kita akan coba download Agar kalian tidak penasaran ya temen-temen Nah ini bagi yang belum tau aja Nah disini kita pilih yang seperti ini Nah misalkan aja Yang disini without a doubt pen yang ini Nah disini caranya gimana? Caranya mudah simpel banget Kalian tinggal lejum aja seperti ini Dan disini kita klik yang ada tanda panah ke bawah yang ini Nah berarti ini tandanya Video atau musiknya bisa didownload temen-temen Nah disini kita klik aja langsung unduhan dimulai seperti ini Nah jadi kalian tinggal tunggu aja Dan ini sudah bisa dibuka Dan juga bisa kalian pakai untuk mengedit video Di kinemaster temen-temen Nah sebagai contoh aja lagi disini gue pilih yang jendrenya seperti ini Nah disini banyak banget yang musik bener-bener no copyright Yang bener-bener aman untuk upload di youtube kalian Nah disini ada anak-anak country atau rakyat Hip-hop dan rap jazz Pokoknya ini banyak banget musik Yang mungkin kalian suka disini kalian tinggal cari aja sendiri seperti ini Nah kalau gue sih disini pilih yang mungkin musik yang bener-bener cocok untuk video kalian di youtube Nah misalkan aja disini gue pilih yang cinematic seperti ini Disini kita klik aja cinematic seperti ini Nah otomatis disini akan berubah menjadi bener-bener musik yang cinematic seperti ini Disini kita akan coba download lagi musik mungkin yang ini Yang world model yang ini Disini kalian tinggal ke samping seperti ini Dan kita arahkan dan kita klik ke tanda panah yang ada di bawah ini Nah disini otomatis akan di download lagi seperti ini Nah jadi caranya mudah simpel banget temen-temen Untuk mendownload musik yang bener-bener no copyright di youtube Dan bener aman Nah mungkin videonya mungkin seperti ini aja Disini kalian tinggal edit aja video kalian Dan disini kalian tinggal pilih musik yang no copyright tadi yang sudah di download Dan kalian juga bisa upload ulang di youtube kalian Dan bener-bener aman So mungkin sekitin dulu video dari gue So caranya mudah simpel banget kan Jadi see you next time video Sub indo by broth3rmax